Hemat waktu, tiang langsung berikan waktu kepada Prof. Rotor Lian Rai, 20 menit estimasi waktunya, dan nanti sembari berjalan, mohon maaf, nanti kita lebih tengah jalan, nanti tiang berikan kodoh untuk mengingatkan. Silahkan mulai dari Prof. Rotor Lian Rai. Om Swastiastu, yang saya hormati Ati Wattwaji, Pak Prof. Dr. Madi Bandem, juga Bapak Ida Bagus Manabawo, yang saya hormati juga Sudirana, Dr. Sudirana, Diana, dan seluruh peserta yang saya melihatkan. Nah, pertama terima kasih atas pencerahan yang tadi sudah didikan oleh Pak Pak Grenoko dan juga Pak Prof. Pandem. Untuk kali ini, kalau tadi saya melihat itu dari Hulu, tapi saya akan mencoba memberikan pengalaman saya berangkat dari Hilir dan mencoba ke Hulu. Nah, saya akan bercerita tentang pengalaman saya belajar dengan Bapak Igusti Putumandegirio yang tadi sudah banyak diperkenalkan oleh Pak Prof. Pandem. Jadi, beliau itu adalah salah seorang guru yang saya belajar beliau. Saya anggap itu adalah, beliau adalah seorang pengerawit yang nyastra. Dasarnya dari pengerawit dulu, baru nyastra. Jadi, akan pembicaraan dari sastranya dulu, baru ke prakteknya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan sampaikan dalam lima slide, singkat-singkat saja, yang mudah-mudahan saja bisa memberikan masukan sesuai dengan tujuan dari diadakan pertemuan ini. Mohon izin, saya share screen. Saya berikan judul, Pengalaman Belajar Pada Empu Karawitan Bali di Gusti Putumandegirio. Tentu tidak usah saya ceritakan lagi siapa beliau. Yang jelas bahwa saya mulai dari Kukar, sempat belajar. Kemudian ketika di Gusti, saya lebih banyak lagi belajar beliau. Mohon maaf, Bapak, subscribe-nya belum bisa dilihat. Mungkin Bapak-Bapak masih ada yang bisa melihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Kita coba lagi, Pak. Sudah, apakah sudah bisa dilihat? Mungkin sudah. Jadi, saya akan mencoba menceritakan ini pengalaman saya belajar pada Bapak Agusti Putumandegirio. Terutama, ini kaitannya dengan prakemput tadi, implementasinya. Terus terang saja, istilah prakemput tidak pernah saya dengar dari Pak Gryo pada waktu itu, dan saya membacanya dari tulisannya Pak Probandem yang sudah disebut tadi. Nah, setelah saya renung-renungkan, kok apa yang diajarkan oleh beliau itu ada kaitannya, begitu yang saya tangkap. Nah, makanya saya beri judul pengalaman belajar. Oke. Bapak-Ibu yang saya hormati, ketika saya belajar dengan beliau, baik di Kokar, saya mulai belajar semangat pergulingan untuk kelas waktu itu, gendengnya Perong Conong. Kemudian, saya terus bertanya-tanya, akhirnya singkat cerita berkembang sampai saya di AST, langsung belajar pada Biau di RRI. Pada waktu itu, beliau adalah kepala kesenian Bali RRI di Pasar. Dan apa yang beliau ajarkan itu, saya praktekkan. Yang pertama adalah gendeng selopong, dan vokalnya saya belajar dari Ibu Nyoman Candri. Nah, yang diingatkan oleh beliau tahu, itu ada tiga tingkatan untuk memahami kerawitan Bali dalam hal ini. Beliau mengatakan ini, saya pelajari, pelajar Megamul, yaitu Meguru Kuping, seperti yang sudah sering tinggal-tinggal Malu. Setelah itu, beliau menyarankan agar melajar Meguru Bun Gending. Bun Gending itu adalah melodi. Nah, setelah itu Meguru Pangul, lain lagi ceritanya. Nah, singkatnya demikian. Nah, setelah itu, setelah mempelajari Melajar Megamul itu, diharapkan sudah memiliki guna, kemampuan, atau kompetensi diri dalam hal Megamul. Ini kita bicarakan Megamul saja. Lalu setelah itu, nang, jani, coba pelajar Ngahe Gending. Sebab, dia yang belajar Megamul. Kalau belajar hanya memainkan itu, anda itu hanya memainkan karya orang lain, bukan memainkan karya sendiri. Nah, oleh karena itu, pelajari bagaimana caranya membuat gending. Nah, di sanalah percobaan saya bersama, belajar membuat gending selopok yang dibimbing oleh beliau dan vokalnya oleh Bu Chandri. Ada dua jenis gending yang diajarkan pada saya. Pelajar gending ugar-ugar, ini nganutin ugar-ugar. Misalnya, tabu lu, tabu pat, alam lamatan, atau pelegongan bagaimana ugar-ugarnya. Kemudian yang kedua, yang beliau sebut gending sesimaran. Yaitu gending yang di luar itu, kreasi baru kah namanya apa, itu beliau sebut sesimaran. Artinya gending-gendeng yang menyesuaikan. Tidak pakai pola misalnya buat tabu kreasi lah, sebagai satu contoh. Misalnya kekenangannya dibuatkan supaya cocok. Ote-ote-nya dibuatkan supaya cocok. Jadi tidak ada pola beku. Itu semua tergantung dari komposernya. Nah, setelah bisa itu, beliau menyarankan pelajen jani panggisungu. Nah, itu artinya sastranya yang pelajari. Filsafatnya bagaimana. Salah satu contoh apa yang kita bicarakan pada tempat ini yang disampaikan oleh Pak Ido Ayantrenoke dan Pak Prof. Bandung tadi. Baru mengarah ke sana. Nah, ini tiga tingkatan. Karena kita mulainya dari praktek, baru ke tingkat berikutnya. Tidak ada tiga. Yang tidak kalah pentingnya, beliau pernah menyampaikan, jak-jak-jak melunak mudi yang ragau megamel. Jadi, intinya hakikat bermain musik, megamel, hakikat berkesenian itu apa? Nah, itulah yang beliau sebutkan, ngayah atau mengembalikan apa yang diberikan oleh ide setengah mudi dan haturkan kembali pada beliau. Beliau mengatakan, tidak semua orang bisa mengamu. Tidak semua orang mempunyai bakat seni. Tetapi ketika Anda diberikan bakat seni, kembalikan pada beliau. Dan melalui ngayahkah, melalui hal-hal yang lain. Yang penting, intinya adalah membalikkan itu. Selanjutnya, slide kedua. Ini yang dari Pak Kemper tadi. Tetapi saya diajarkan hanya lima. lima nada. Begini. Beliau menekankan, tekang ne. Yang pertama itu adalah, dari mana Anda lahir? Yaitu utpertinya dari mana? Dari selatan. Nadanya apa? Ding. Nah, oleh karena itu, saya kira tepat sekali, tadi sudah sebutkan oleh Pak. Yang Geronoko dan Pak Prabowo-Pandung juga, nada ding itu adalah nada dasar yang harus dikuasai ketika menciptakan genik. Itu sarannya. Nah, ketika Anda lahir di selatan, lalu Anda hidup itu kemana? Harus kok utara. Yaitu, titinya sana, hidupnya sana, utara. Di sana ada nada nung. Sehingga setelah saya teliti itu, ternyata memang nung dan nung itu menjadi sistem keempat. Yang pernah saya mengungkapkan dulu itu. Nah, setelah sampai di utara, kemana? Setelah di nung kemana? Anda harus menentukan hidup Anda. Mau ke pengibuh atau penengan? Nah, makanya larinya ke kanan. Ke penengan. Makanya nada neng. Dari sana, setelah Anda hidup, dan tahu kanan di mana mencari hidup? Itu adalah di timur. Suara, suara swati. Nadanya nang atau cecak. Makanya, dia mengatakan, kalau kita sembahyang di perajaan atau di buruh, ada cecak mengungi, cecak, cecak, cecak gitu, singian, ratu swati. Kan gitu. Dalam hati, kita orang-orang yang akan alik-seliksa. Karena itu. Nah, setelah sampai di timur, betapapun hebatnya Anda, untuk duaknya ngegendeng, pasti kalau ketengah, kalau ngegong di nung, pasti kalau mati. Mungkin duaknya, pasti kalau mati. Itulah yang saya diajarkan oleh beliau, sehingga, ini yang saya pakai pegangan ketika mencoba belajar membuat. Belajar membuat gendeng. Karena pada dasar filosofi, saya, apa namanya, abangnya, isa jokini, asane. Dulunya, apa yang indah rasanya di dalam, ketika pertama, jaga aja gitu, tapi kok, nyak kini ya, itulah, yang saya lihat. Mungkin ini maksudnya, Pak Kedio, pada waktu itu, saya tidak bisa menangkapnya, secara filosofis. Karena boing-alem, kita menggamel. Bapak Ibu yang saya hormati, dari sinilah lima nada. Inilah yang diajarkan pada saya. Dan sekali lagi, nada gendeng itu adalah betul-betul, nada dasar, dari karya-karya Pak Kedio, yang itu disarankan pada saya. Kemudian, kalau membuat, keng-keng-kengnya, gendeng pang aeng, gendeng yang lu, yang gendeng pang kene, ini yang lu, nada ini. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Masih ada yang lain. Bentuk lagu, tempo, ornamentasi, dan lain sebagainya, yang mungkin bisa kita bicara, karena kesempatan lain, itu sangat memparuhi. Bukan hanya satu nada, tapi sebagai starting point, yang Pak Berato menyebutkan, inane, ino, itu sangat penting. Coba perhatikan gendeng-gendeng Pak Kedio, Pak Berato, kebanyakan dinding mulainya. Saya beri contoh, karena waktunya singkat. Ini gendeng Jaya Warsa, startnya pasti dinding. Gendeng Danung, dari selatan ke utara. Suaranya belum kedengaran, Pak. Bentar, bentar. Suaranya kurang maksimal, Pak Pak. Kita ulang. Apakah pas sharing tadi, mau di-share suaranya? Bisa didengar ya? Masih belum. Pada saat share screen tadi, mungkin tidak di-share ikut suaranya. Ini durung dengarnya. Coba kita ulang. Di ulang share screen, Pak. Di ulang share screen, di bawah Nika kan ada share audio. Share screen the moon. Iya. Terus di bawahnya, Nika, ada kotak yang harus dicentang, share audio. Share audio. Kita ulang ya, dia. Mudah-mudahan bisa ini. Bisa dengar dia? Bisa dengar dia? Masih belum. Aduh. Ini sambil mencoba itu, Geneng Jaya Warsya itu kan jadi dari Neng itu ke Danung, dari selatan ke utara. Nah, beliau pernah memberikan cue pada saya, coba terletak geneng Bapur, Jaya Warsya, kemudian menurut Neng. begitu. Pada waktu itu, saya tidak mengerti. Becek, Nika. Aku becek. Keneng-keneng menurut Neng tahu. Sehingga orang becek kan. Nah, saya tidak bisa menjawab. Ternyata, ini ada pada Anu Tadi, pengindir Guano Tadi. Kita coba. Kita coba ini. Bisa? Bisa, Bisa, Dik? Tenten. Tidak. Iya, iya, gini-gini. Kalau gitu, gini aja. Kita penabuh, biasanya, pasti apal dengan Geneng Jaya Warsya. centavi, cet, jaring, 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 jaring jaripe, gini. Suka itu sangat dominan sekali kalau kita analisa sesuatu. dan inilah dasar-dasar di dalam membuat komposisi Karawetan Bali khususnya yang berdasarkan di mana ada tadi sayang sekali ya kenapa mungkin saya tidak bisa memoperasikan tidak kedengaran sedangkan di sini bisa didengar tapi tolong dicek geneng jaya warsa nanti rekamannya itu terutama bun genengnya yaitu alur melodinya jadi lebih banyak penekanannya adalah pada nada neng dan nada nung nah sebagai komposer tentu tidak ngubang di sana saja tentu akan diputar dimainkan lagi keneng lagi kenong seperti itu ini kan dayan komposer dalam memainkan geneng-geneng saya lanjut aja dulu ya silahkan dilanjut jadi saya akan simpulkan aja dulu seperti yang saya sampaikan tadi dari beliau saya tidak pernah mendengar disebut-sebut berkempo atau mungkin beliau menyebutkan cuman saya tidak nangkap pada saat itu waktu belajar kemudian yang penting bagi saya itu adalah implementasinya bagaimana implementasi dari filosofi dan konsep-konsep yang ada ke dalam karya seni itu bagaimana ada tiga tadi jadi yang pertama yaitu melalui melajah menggambul di sana gegebok dan susilo ditekankan ini saya mengutip dari anunya Pak Bandem dari bukunya itu yang empat unsur pokok prakempo itu nah kemudian ketika Ngaripta Gending menciptakan lagu maka di sana adalah langonya bagaimana keindahan sebuah lagu lagu itu harus mengikuti pola apa namanya triangle saya belajar dari beliau ada pengada tenasnya pengada waknya pengada batisnya nah kalau tidak demikian itu termasuk Gending sesimaran yaitu Gending di luar hukum-hukum itu nah kemudian melajahin satwane itu beliau maksudkan menggambul subobiso nah ini yang tingkatan terakhir terutama bagi barangkali teman-teman ya mulainya dari praktek karena saya mulainya dari praktek saya tidak tahu apakah ada mulai dari sastranya dulu baru belajar menggambul atau bagaimana mungkin itu kondisi yang berbeda tapi sebagian besar yang saya lihat Pak Bandem menggambul malu Maretah melalui Gending pada waktu membuat Gending itu kita pasti menindu-nindu yang sudah ada terutama dari karya-karya komposer yang kita apa namanya yang kita jadikan ikon katakanlah Pak Gria Pak Brato yang sering saya pakai sebagai referensi dari sana juga kita melihat Pak Brato itu beliau biasanya mengajarnya praktek langsung kalau Pak Gria memberikan filosofinya dan sayang sekali pada waktu itu tidak bisa saya tangkap semuanya karena sekarang baru merenungkan itu nah itu yang terakhir kalau ini sudah tercapai menurut Pak Gria itu masih lengkap ini menurutnya kena hanya aturan ke menek ke sang yang widi nah itulah hakikatnya kenapa kita berkesennya kesimpulannya adalah dikaitkan dengan perkempu yang pada dekatnya berintikan tatwa susila tango dan kegebuk dapat disimpulkan bahwa melajah menggamel merupakan implementasi dari gegebuk dan susila terus ngarip tergendeng merupakan implementasi dari lango meskipun itu unsur lainnya ada dan melajahin tatwane merupakan implementasi dari tatwa atau filsafat atau logika nah tingkatannya adalah ini pengalaman saya dari praktek ke filsafat dari praktek dulu baru pas filsafat yaitu dari tanda kutip ini dari tebenang ke hulu dari luar ke dalam luarnya itu praktek dulu barulah kita masuk step by step ke meriput kegendeng dan melajahin tatwane tentu setiap komposer itu mungkin mempunyai cara-cara yang berbeda atau proses yang berbeda dalam mengimplementasikan ini yaitu biasa nah oleh karena itu pada kesempatan ini secara singkat bisa saya sampaikan bahwa inilah pengalaman saya belajar pada Pak Gusti Kutumalegria dan yang lain Pak Brato itu lain lagi ceritanya belajar sama beliau yang dapat disimpulkan seperti yang saya kira demikian saja yang perlu saya sampaikan secara singkat mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf itu contoh gendeng Yayawarsanya tidak bisa kedengaran tapi saya yakin Bapak Ibu teman-teman pencipta gambelan Bali kerawitan sangat mengenal gendeng itu ya bersamaan dengan gendeng Kusalia Arini dan yang juga yang ada di Pindle gendeng kreasi pada saat ini demikian Diana mati semuanya Om Santi Santi terima kasih ada dua hal yang menarik dari paparan Pak Raya sebelum masuk ke Idubagus Manobawa dan Pak Gusti Madiago Susana jadi ada tiga hal yang penting dalam tataran kelawitan Bali kita mulai dari belajar setelah belajar itu meningkat kepada penciptaan melupakan akumulasi dari belajar kemudian yang terpenting terakhir adalah bagian dari mendiskusikan kalau orang Bali ngomongan karyanya artinya kemudian dari sana gagasan-gagasan konseptualnya gagasan formulasinya semua bisa dibedah semua dibuka bisa dibuka sehingga dari sana pun kemudian menjadi semacam ada pengetahuan yang bisa digunakan untuk pembelajaran kembali menjadi sebuah siklus dan kemudian ini Pak Sudirana kayak ini menarik sekali terkait tadi konsep nada ino yang dari Pak Brata sampaikan oleh Pak Parai yang nada ino ini yang kemudian memang menggunakan nada-nada teori nada ning nada nung yang disebutkan dalam Prakambara tapi yang terpenting setelah itu adalah melalui konsep teori nada ino ini kita akan juga nanti harus mengembangkan sampai ke bagaimana pengolahan tempo ornamentasi dan segala halnya sehingga menjadikan gening itu berkarakter sesuai dengan yang diinginkan nanti menarik itu Pak Sudirano nanti nada ino yang dikaitkan juga dengan apa yang sampaikan oleh Pak 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 Bandam dan Pak Rai nanti terkait dengan perputaran nada itu yang akan menjadi nanti mungkin